Intro Di tengah kesembuhannya, rupanya Gala Sky Ardiansyah mulai mencari keberadaan orang tuanya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Bahkan ayah Bibi Ardiansyah kebingungan saat Gala Sky Ardiansyah terus merengek mencari keberadaan orang tuanya Iya, kepergian pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kini mulai berpengaruh bagi Gala Sky Ardiansyah Menanggapi situasi ini, ayah Bibi Ardiansyah, Faisal Beraharp Gala Sky Ardiansyah kelak bisa menerima kondisinya ini Sebelumnya Gala Sky Ardiansyah sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Surabaya Usai menjadi korban kecelakaan di tol arah Surabaya, Kamis, tanggal 4 November 2021 lalu Dalam kecelakaan maut itu, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia Usai diperbolehkan pulang, Gala Sky rupanya kerap menanyakan keberadaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Wajar saja, bayi 15 bulan itu bulam mengerti kalau ayah dan ibunya kini sudah tiada Mulanya Faisal menjelaskan terkait kondisi terkini Gala Sky Ia mengatakan memar di wajah sang cucu belum sembuh 100% Alhamdulillah Gala sudah pulang, tapi memarnya itu masih hitam, ucap Faisal Tapi secara fisik sudah segar sih, katanya Insya Allah semakin hari semakin baiklah, imbuhnya Meski begitu, Gala Sky belum bisa bertemu dengan banyak orang Tapi untuk tampil belum, dia takut sama orang, kata Faisal Faisal lalu menjelaskan setelah menjadi yatim piatu Gala Sky akan diasuh dan dirawat oleh keluarga Bibi Ardiansyah Pastinya sama keluarga kita, kata Faisal Tinggal di sini, tinggal sama kita, imbuhnya Faisal kemudian menjelaskan setibanya di Jakarta Gala Sky kerap bertanya terkait keberadaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Yang namanya anak, adalah nanyain mama sama papanya, ucap Faisal Keluarga berusaha santai menanggapi pertanyaan polos Gala Sky tersebut Tapi ya kita cuekin aja, ya mau gimana lagi kan, kata Faisal Memang itu yang terjadi, ya mau bagaimana lagi kan, tambahnya Faisal berharap seiring berjalannya waktu Gala Sky bisa mengerti tentang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Yang sudah tiada mudah-mudahan sesusai perkembangan usianya dia bisa menerima Ujarnya Terima kasih telah menonton!